Hai semuanya apa kabar di video kali ini saya mau bahas nih beberapa pertanyaan atau masalah yang sering muncul saat temen-temen akan memperpanjang SIM A atau SIM C temen-temen menggunakan aplikasi digital Core Lantas Polri kira-kira pertanyaannya apa aja dan masalahnya apa aja lalu apa solusinya simak video ini sampai selesai jangan di-skip supaya kalian dapat info ini secara lengkapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe ya supaya kalian bisa bantu buat kembangin channel saya ini Oke langsung kita bahas aja jadi per 12 April 2021 kemarin Polri telah meluncurkan aplikasi digital Core Lantas Polri dimana mulai tanggal 12 April 2021 ini artinya kita masyarakat Indonesia kalau ingin memperpanjang SIM A atau SIM C itu cukup dengan online menggunakan aplikasi ini aja jadi kita udah nggak usah repot-repot keluar rumah pada lagi tengah sibuk untuk ngurus kerjaan harus ngurus SIM secara offline akan tetapi ternyata ketika teman-teman ini mencoba untuk menggunakan aplikasi tersebut banyak sekali kendala yang muncul Nah tidak semua sih yang mengalami kendala ada beberapa yang juga sudah berhasil dan mereka merasa sangat terbantu karena dengan aplikasi ini mereka bisa ngurusnya secara online dan itu efektif dan efisien banget tapi banyak teman-teman yang terkendala mulai dari mereka menginstal itu udah mengalami kendala contohnya untuk kendala yang pertama saat mereka harus login ke aplikasi ini mereka kan harus daftar menggunakan nomor handphone tapi tiba-tiba muncul nomor yang anda masukkan sudah terdaftar Nah lalu gimana kalau udah terdaftar kan kita nggak bisa lanjut ke proses yang selanjutnya Nah buat teman-teman yang mengalami kendala ini lebih baik teman-teman tuh langsung udah hentikan aja nggak usah dipaksain teman-teman bisa coba lagi secara berkala setelah itu kapan nanti mungkin di saat jam-jam tidak sibuk jam-jam saat server itu nggak begitu padat nah seperti itu atau juga saat teman-teman udah berhasil masukin nomor handphone tapi ketika mau masukin kode OTP kode OTP juga nggak muncul-muncul ditungguin Nah teman-teman langsung live aja tinggalin Nah kalian boleh coba secara berkala karena kalau kalian berusaha untuk masukin yang ada teman-teman tuh emosi adanya ya yang selanjutnya saat foto identitas dan foto wajah Nah disitu juga teman-teman sering mengalami kendala saat mengambil foto wajah Nah untuk ketentuannya kan jangan menggunakan topi kacamata atau lain-lainnya atau mungkin posisi kepalanya kurang tepat Nah itu kadang udah diturutin ternyata nggak berhasil-berhasil tapi ternyata teman-teman ada kok yang mereka pakai justru setelah mereka pakai kacamata ternyata habis itu berhasil jadi nggak ada salahnya semuanya dicoba ya mau pakai kacamata mau enggak mau nengok mau apa pokoknya intinya adalah sabar-sabar aja pertanyaan selanjutnya adalah soal erikas tes kesehatan dan tes psikologi banyak yang bertanya ini kan ada pengaturan jadwal untuk tes dan ada lokasi ya lokasi tes Nah itu kita harus datang ke lokasinya atau cukup online aja jadi teman-teman ini aplikasi ini kita tuh ngurusinnya semuanya serba secara online enggak ada yang kita datang ke suatu tempat jadi kalau misalnya nih kalian saat memilih lokasi tempat tes kesehatan pokoknya kalian ambil aja pilih aja yang terdekat kalau memang jauh beda kota yang udah nggak papa pilih aja karena itu cuman online aja kok itu cuman tersyarat aja karena kan emang enggak semua lokasi kesehatan bisa dimasukin mungkin akan memperibet ya jadi atau itu memang masih berkala gitu masih peninjauan terus nah makanya teman-teman pilih aja yang terdekat kalau emang beda kota yuk nggak papa ambil aja pilih nah itu bisa kok jadi teman-teman nanti tinggal bayar terus pilih lokasi lalu tinggal isi-isi aja gitu sih nggak usah perlu datang ke lokasi tempat tes kesehatan tersebut semuanya serba online jadi nggak usah pergi kemana-mana untuk tes psikologi juga semuanya serba online jadi nggak ada kita harus pergi kemana gitu untuk lokasi tes kesehatan dan jadwal jam melakukan tesnya itu selanjutnya yang sering muncul adalah soal satpas lokasi satpas jadi untuk lokasi satpas itu sama seperti tadi saat tes kesehatan jadi belum semua itu didaftarkan dimasukkan dalam aplikasi tapi karena kembali lagi ini semua kan serba online jadi teman-teman ya teman-teman ya jadi itu tuh hanya prasyarat aja kalau misalnya nih kalian di Jawa Timur memang lokasi satpasnya itu baru ada di Jombang yang terdaftar di aplikasi kalau kalian di Malang di Surabaya atau dimana udah pilih aja itu yang Jombang nggak papa pilih aja terus nanti tuh aktesnya itu secara online aja jadi kalian nggak perlu datang ke Jombang cuman mungkin nanti simnya itu dikirim dari Jombang gitu itu juga dengan orang di daerah lain yang ada di Pulau Sumatra Kalimantan atau mana gitu ya yang lokasinya itu belum masuk ada pilihan Metro Jaya gitu jauh gitu nggak papa pilih aja itu karena ini kan semua serba online kembali lagi tadi ini semua online itu hanya kayak prasyarat aja jadi kalian pilih aja nanti tinggal jalanin testnya aja metode pembayarannya itu nanti menggunakan virtual account teman-teman jadi kalau menggunakan virtual account kita tuh nggak usah ribet-ribet harus punya bank ini gitu nggak usah jadi nanti kita tinggal transfer menggunakan virtual account itu tadi lho kalau semua tahapannya sudah dilalui semua udah dilewatin persetnya udah selesai nah kira-kira berapa lama sih kita bisa ngerima SIM kita tadi itu bakalan butuh waktu sampai berminggu-minggu kah berhari-hari kah nah jadi waktu standar untuk proses pengirimannya itu sekitar tiga hari kerja tapi kalau tiga hari kerja kayaknya terlalu mepet karena kan yang diurus banyak banget ya masyarakat Indonesia ini jadi biasanya itu sekitar kisaran antara tiga sampai satu tiga hari sampai tujuh hari umumnya sekitar gitu sih mungkin semolor-molornya tuh 10 hari lah tapi nggak sampai lebih dari jangka waktu itu jadi teman-teman kalau udah ngikutin prosesnya step by step kalian tinggal tunggu aja SIM kalian datang dikirim ke alamat kalian tapi pastikan bahwa kalian itu memilih cara metode pengiriman menggunakan siapos atau gosen atau lainnya jangan yang teman-teman tuh pilih diambil sendiri ya nanti takutnya teman-teman salah milih checklistnya yang diambil diambil gitu udah teman-teman nunggu kalau nggak datang-datang ternyata teman-teman tuh salah checklistnya jadi teman-teman tuh pastikan pilih yang siapos atau gosen atau pokoknya yang dikirim lah jadi kalau ada teman-teman yang bertanya enakan ngurus online atau offline kalau menurut saya sih lebih baik dicoba yang online dulu barangkali teman-teman bisa jangan perlu kesabaran memang dicoba berkala kalau belum berhasil nanti kalau memang udah mentok nih nggak bisa secara online teman-teman bisa ngurus itu secara offline masih bisa secara offline atau teman-teman juga kalau masih ingin berusaha secara online tapi mengalami kendala teman-teman bisa email ke email ini nah teman-teman bisa email alamat email tersebut nah mungkin teman-teman akan mendapatkan solusi dari masalah kalian kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk di like kalau kalian suka komentar kalau kalian ingin bertanya dan subscribe serta tombol lonceng supaya kalian bisa bantu buat kembangin channel saya ini sampai jumpa ya 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 ya